Bantuan PKH tahap 3 di tahun 2023 cair 2 juta rupiah plus 1 juta rupiah Jadwal bantuan PKH tahap 3 dipercepat pencairannya di tahun 2023 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan channel media PKH dan BPNT Channel yang khusus memberikan informasi bansos Baik PKH, BPNT, bantuan PIP dan sebagainya Apa kabar sobat media PKH dan BPNT semua Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan murah rejekinya, amin Di kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi penting terkait PKH hari ini Bantuan PKH tahap 3 di tahun 2023 cair 2 juta rupiah plus 1 juta rupiah Jadwal bantuan PKH tahap 3 dipercepat pencairannya di tahun 2023 Nah bagaimana informasi selengkapnya? Simak terus videonya sampai selesai agar kalian tidak ketinggalan informasinya Namun sebelum itu bagi sobat media PKH dan BPNT yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe-nya ya dan like-nya jika dirasa bermanfaat Baik langsung saja tidak perlu berlama-lama kita ke poin pembahasannya Ada informasi terbaru khusus bagi KPM PKH Pemilik kartu KKS merah putih Penerima lama dan penerima baru Alhamdulillah ada kabar terbaru terkait jadwal pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga Yang sebentar lagi proses pencairannya akan segera disalurkan oleh pusat Yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Mei tahun 2023 Dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Juni dan Juli Dimana seperti sudah kita ketahui bersama Jadwal pencairan PKH tahap 3 dari pusat Itu akan dicairkan Dimulai antara bulan Juli hingga bulan September Selanjutnya tidak menutup kemungkinan Uang pencairan PKH tahap ketiga Anda Ini akan dicairkan lebih cepat di bulan Juli besok Karena seperti sudah kita ketahui bersama Di pencairan PKH tahap 1 itu mengalami keterlambatan hingga 2 bulan Kemudian di pencairan PKH tahap kedua Ada sedikit kemajuan oleh Kemensos Uang PKH lebih cepat mulai dicairkan di bulan April kemarin Nah kemudian tidak menutup kemungkinan Di pencairan PKH tahap yang ketiga besok Ini akan dicairkan di bulan Juli Di bulan pertama pencairan PKH tahap yang ketiga Bagi kalian KPM PKH yang sudah cair bantuannya Di tahap yang ke satu dan tahap kedua kemarin Ini siap-siap ya Akan ada saldo masuk lagi Di pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga Secara tiba-tiba dan berbeda-beda Nominal uang PKH yang akan didapat oleh setiap KPM Di berbagai daerah di seluruh daerah di Indonesia Kemudian akan ada KPM PKH maupun BPNT Yang di pencairan PKH tahap ketiga besok Cair uang bantuan PKH tahap ketiganya Senilai 2 juta rupiah plus 1 juta rupiah Di pencairan PKH tahap yang ketiga besok KPM PKH dengan golongan ini Kategori ini Akan menerima saldo masuk Senilai jika ditotal Mencapai 3 juta rupiah Nah kira-kira untuk KPM PKH dengan kategori apa Yang akan cair bantuan PKHnya segitu banyak Senilai 3 juta rupiah ini Bagi kalian para KPM PKH khususnya Ini siap-siap ya Pencairan bantuan PKH tahap yang ketiga ini Sebentar lagi akan dicairkan Nah uang pencairan bantuan PKH tahap ketiga besok Ini tetap akan dicairkan secara bertahap Seperti biasa Akan ada beberapa tahap Termin-termin pencairan Selanjutnya Ini akan ada KPM PKH yang akan cair Saldo bantuan PKH di pencairan PKH tahap yang ketiga nanti Senilai 2 juta rupiah plus 1 juta rupiah Nah kira-kira besok kalian akan cair berapa Pada pencairan PKH tahap ketiganya Saya doakan semoga kalian Cairnya sesuai komponen di pencairan PKH tahap yang ketiga Baik langsung saja kategori KPM PKH Yang akan cair bantuan PKHnya senilai 2 juta rupiah Plus ditambah lagi 1 juta rupiah Ini adalah khusus bagi KPM PKH Yang di dalam keluarganya ini Memiliki komponen 1 anak usia dini Umur 0 sampai 6 tahun Dan 1 kategori anak SD Serta 1 orang anak SMA sederajat Dan KPM PKH tersebut juga memiliki 1 komponen lanjut usia di dalam keluarganya Nah kita sudah ketahui bersama Untuk komponen anak usia dini Ini akan menerima uang bantuan PKHnya Senilai 750 ribu rupiah per anak Maka jika kalian KPM PKH memiliki 1 anak usia dini Ini akan cair uang bantuan PKH tahap ketiganya nanti Senilai 750 ribu rupiah Dan KPM PKH ini juga memiliki Anak usia SD sederajat Maka KPM tersebut akan mendapatkan lagi Uang bantuan PKH Senilai 225 ribu rupiah Kemudian KPM PKH tersebut juga memiliki Anak usia SMA sederajat Maka KPM tersebut akan mendapatkan lagi Uang bantuan PKH Senilai 500 ribu rupiah Dan KPM PKH ini juga memiliki 1 orang lanjut usia Di dalam keluarganya Juga akan cair uang bantuan PKH tahap ketiganya Senilai 600 ribu rupiah Maka jika ditotal Jika KPM PKH memiliki 1 anak usia dini Dan 1 anak SD sederajat Serta 1 anak SMA sederajat Dan 1 kategori lansia Ini siap-siap akan cair uang bantuan PKH tahap ketiganya Totalnya senilai 2 juta 75 ribu rupiah Yang dalam waktu dekat akan segera dicairkan kembali Yang diprediksi pencairan PKH tahap 3 tahun 2023 Ini akan dicairkan di bulan Juli, Agustus, hingga September tahun 2023 mendatang Kemudian KPM PKH BPNT tersebut Ternyata memiliki 1 anak sekolah Yang duduk di bangku SMA sederajat Dan ternyata masuk di dalam SK pemberian nominasi dana PIP tahun 2023 Yang memiliki buku rekening simpanan pelajar Untuk bantuan PIP SMA Seperti sudah kita ketahui bersama Untuk bantuan PIP Ini biasanya Ada pencairan dana PIP di bulan Juli hingga Agustus Untuk bantuan PIP tahun 2023 Karena memiliki 1 anak sekolah di tingkat SMA sederajat Maka KPM tersebut juga akan cair Uang bantuan PIP-nya Senilai 1 juta rupiah Sehingga jika ditotal Uang PKH-nya cair senilai 2 juta rupiah Ditambah uang bantuan PIP Senilai 1 juta rupiah Nah itulah kategori KPM PKH dan BPNT Yang akan cair melimpah uang PKH tahap ketiganya Di tahun 2023 Saya doakan semoga bantuan PKH tahap ketiga Maupun tahap kedua Anda Dan bantuan PIP kalian Ini dapat lancar cair Dan tidak ada masalah apapun Amin Nah demikianlah informasi di kesempatan kali ini Mudah-mudahan informasi ini dapat bermanfaat Bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!